Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu Ketemu lagi dengan Kakateng Channel Baik teman-teman, hari ini tanggal 7 Oktober 2024 Saya akan ke kantor Srop Stasiun Redek Pantai di Panteluan Karena ada beberapa hal penting yang harus dikoordinasikan Jadi kemarin kita melakukan pengawasan Dan ada beberapa lampu bui atau bui yang padam Dan tentu karena saya baru pertama kali disini Saya mau meminta informasi terkait dengan info suar di seputaran Teluk Palu Secara akurat Karena memang untuk informasi sarana bantu navigasi di Panteluan ini Berada pada distrik navigasi atau Srop Di Palu teman-teman Di Panteluan Seperti apa teman-teman ikuti saya Kapal Ini gereja Bahtera ya Di Panteluan Keren teman-teman Ini kawasan ekonomi khusus di arah sini ya Kalau di arah sana pelabuhan Panteluan nanti penumpukan kontainer Untuk perjalanan dari kantor KSOP ke kantor Srop Bisa lewat depan jalan utama ataupun lewat jalan belakang Disini saya lebih memilih jalan belakang Karena tidak terlalu ramai Dan bisa diakses Oke teman-teman Saat ini terlihat di depan sana adalah kantor stasiun Rode Pantai atau kantor Srop Saatnya sudah tiba ya Oke terima kasih teman-teman Jadi saat ini saya sudah berada di depan kantor Stasiun Rode Pantai Stasiun Rode Pantai kelas 3 Panteluan Di navigasi kelas 1 Menadu Bitung Kalajifam Asti Navigasi Ya Oke teman-teman Karena kita sudah ada di depan kantor Jadi kita Eh Oke teman-teman Jadi saya sudah ada di depan kantor Strop Panteluan Iya Dengan ibu siapa nih ibu Ibu Dian Dengan ibu Dian Jadi gimana sehat hari ini ibu Dian Sehat Sehat dan sukses selalu Ini Kak Srop Kak Srop Oke Ibu kemendan Saya perkenalkan saya Martin dari Iya siap Dengan kemendan siapa nih kemendan Adrianis Oke siap Terima kasih Kita info-info dulu Di dalam kemendan ya Oke Terima kasih teman-teman Ya teman-teman Ini sekilas tampak Adalah kantor Strop Panteluan Jadi di Teluk Palu ini ada 2 Strop Ya teman-teman Satunya di Panteluan Dan satunya di Donggala Jadi teman-teman Itu Yang sering komunikasi di Alur Teluk Palu Oke siap Ya adalah Strop daripada Panteluan Itu teman-teman Terima kasih Teman-teman sudah Subscribe Sudah like Dan Sudah komentar tentunya Terima kasih teman-teman Ya teman-teman Jadi hari ini Saya ke Strop Atau Stasiun Radio Pantai Panteluan ya Untuk melakukan Koordinasi Komunikasi gitu ya teman-teman Terkaitan dengan Pengawasan di lapangan Ada Bui Bui di laut Yang Lampunya padam Sehingga itu Kami laporkan Kepada Stasiun Radio Pantai Karena Stasiun Radio Pantai itu Berada di bawah Distrik Navigasi ya Sehingga Ada tindak lanjut Untuk Mengaktifkan kembali Lampu Bui Atau Penerangan di Bui itu Bisa berfungsi Kembali Seperti teman-teman Dan Karena saya baru Bertugas Di Kecupe Teluk Palu Dan Sekaligus saya Meminta Data Secara Akurat Untuk Mencocokkan Data Keterkaitan Dengan Data Data Suar Atau Bui Di Perairan Teluk Palu Seperti itu ya teman-teman Supaya pada saat kami Melakukan Penyawasan Patron Dan sebagainya Kami bisa melakukan Pengawasan Atau Memantau Secara langsung Apakah Berfungsi Ataukah Tidak Jadi Sarna Bantu Navigasi Itu sangat Membantu Teman-teman SBNP Sarna Bantu Navigasi Pelayarannya Itu sangat Membantu Untuk Menuntun Kapal-kapal Yang berlayar Khususnya Masuk ke area Pelabuhan Seperti Daerah Selat Teluk Ataupun Yang menimbulkan Risiko Risiko Bahaya Kandas Kandas Ataupun Navigasi Lainnya Itu sangat Membantu Bagi teman-teman Melayan Ataupun Masyarakat Maritim Masyarakat yang berada Di seputaran Bui Atau Suar Tolong Dijaga Tolong Dijaga Jangan Dirusak Karena Itu sangat Membantu Untuk Kita Sama-sama Menjaga Laut Kita Menjaga Perairan Kita Alur-alur Pelayaran Sehingga Aman Dan Lancar Ketika Kapal-kapal Itu Berlayar Teman-teman Mungkin Itu saja Jadi Harapan Saya Untuk Kawan laut Sahabat Maritim Untuk Tetap Menjaga Bui Bui Atau Sarana Bantu Navigasi Yang ada Supaya Tetap Berfungsi Dengan Baik Itu Aja Terima Kasih Dan Salam Hormat Kakak Teng Channel Terima Terima Terima